Intro Lagi ngeulek apa nih pak? Toprak pak Toprak Toprak? Enggak maksudnya yang diulek apa ini? Oh ini bumbu Apa aja isinya nih pak? Bumbu kacang Kacang Wow Ada cabenya Ada Pakai cabenya Cabenya tergantung selera pak Oh gitu Pedas ya Siap Pedas juga Jadi kalau orang-orang itu pada mesennya cabenya berapa biji pak rata-rata pak? Kalau sedang 2 Sedang 2 Agak pedas Bisa 3, 4 Ada yang 10 gak? Lebih pak Oh ada Bahkan yang 20 juga ada 20? Iya Bukan main Terus setelah ini Setelah ngeulek kacang ini Diisi apa lagi pak? Tahu Tahu Kok mirip gado-gado ya? Kalau ketoprak ini makanan dari daerah mana pak? Has Tegal Tegal? Biasanya Habis makan ketoprak itu Bisa ketawa gak pak? Iya Betul Lo kan ada ketoprak umur pak? Iya Nah itu Ada tahu ya Tahu Tahu Ternyata ketoprak itu Asli Tegal Tegal ya pak ya? Kalau bapak sendiri aslinya dari mana pak? Purwokerto Purwokerto Bisa ngomong Tegal gak pak? Bisa Ini apa ini pak? Tontong Tontong Sudah lama tinggal di Jakarta pak? Hampir BGST 40 tahun lagi pak Hah? 30 tahunan lah Satu tahun? 30 tahun 30 tahun? Waduh Sudah lama dong pak Tapi bapak kelihatannya awet muda ini Tergolong generasi milenial nih pak Ini ada togenya ya pak ya? Pak Ngomong-ngomong bapak Sebagai warga negara Indonesia Kan bukannya sibuk Jualan ketoprak ya pak ya? Tapi juga memikirin Keadaan negara kita dong pak ya? Oh Sudah siap Anu belum? Pemilihan presiden belum nih? Wah Sudah Memilih Calon presiden Atau gubernur gitu pak ya? Iya Bupati ya Bahkan memilih lurah Atau ketua RT gitu pak? Iya Yang Menjadi syarat itu apa pak? Syarat untuk dipilih Kalau bapak nih Gimana pak? Harus berbagai negara Indonesia asli Ya ada pak juga kalau di Indonesia Dua Harus punya prestasi bagus 8 gejak Program-program yang Kalau mereka dipilih jadi Itu juga harus Programnya harus Harus di mana pak? Programnya harus Kalau berkaitan dengan Pipress 2019 ini pak Iya Yang memenuhi kriteria yang bapak bilang itu Siapa pak? Sebenernya Kedua-duanya Kedua calon Presiden itu semua Kerekeria pak Cuman kan yang udah terus itu kan Pasokowi Mulai dari Wali Kota Solo Dua periode Terus gubernur JKI Sekarang Sudah mendapat 4 tahun Presiden Ini gak bisa dirampak lagi Wah ini mau mesen apa nih pak? Gado-gado Kok gak memesen ketoprak? Gado-gado pengen ya Bagaimana melihat Pemerintahan pak Jokowi Selama 4 tahun ini Kalau menurut mas? Pasti selama ini sih Udah puas nih Udah puas Kalau 2014 Mas milihnya siapa? Itu kan pak Jokowi Dengan pak Prabowo Oh itu si pak Jokowi Waktu itu alasannya milih pak Jokowi Kenapa? Pinerjanya aja dulu Di Solo Sama di Jakarta Itu aja sih Referensinya sih Itu referensinya Karena itu alasannya milih pak Jokowi gitu Iya Menurut Mas itu pak Jokowi Kepribadiannya gimana? Ya kalau malut tersebut Baik sih Sama rakyat juga Sama rakyat juga Ingin gak ketemu pak Jokowi? Ya pasti semua rakyat sih Pasti pengen lah ketemu presidennya Kalau misalnya nanti bisa ketemu pak Jokowi Mau bilang apa sama pak Jokowi? Yang pertama sih pasti terima kasih Kalau yang kedua sih pengennya Pasti yang terbaik Untuk kedepannya Harapan untuk pak Jokowi Untuk 2019 nanti bagaimana? Ya karena Apa ya Kalau untuk sekarang Kalau menurutnya udah oke Ya Ya pastinya sih Lebih ditingkatin Ini lagi Pinerjanya Terus Apa Infrastruktur yang udah dibangun Cepat-cepat direalisasiin Karena kan Banyak warga Atau masyarakat kita kan Pengennya kan cepat ada hasilnya Banyak yang gak lihat Apa Prosesnya Pengennya Ada hasilnya Baru di Karena kan Kita kan banyak yang di itu sih Kalau menurut saya Penampilan pak Jokowi itu Sosoknya Sudah sosok generasi milenial Atau Generasi jaman dulu Ya kalau untuk Sekarang sih Sudah mewakilin Kalau 2014 itu Bapak ikut gak nyoblos 2014 Waktu itu bapak Nyoblosnya siapa pak Pak D Loh pak D itu siapa Pak Ceman Oh pak Jokowi Kok manggilnya pak D Iya Oh ini sekarang dikasih kecap nih ya Kok Waktu 2014 tuh milenya Pak Jokowi kenapa pak Terjanya betroji Oh begitu Apalagi pak Selain itu alasannya pak Pokoknya rakyat Nah waktu 2014 kan Pak Jokowi itu kan Pasangannya Siapa pak Masih inget gak Masih Pak JK ya Ini pak JK Dengan pak Jokowi kan Sekarang udah 4 tahun nih pak Bagaimana pak Perasaan bapak Setelah pak Jokowi 4 tahun Alhamdulillah Alhamdulillah Ekonomi ya Sabil pak Nah Bisa jualan Aman Harapan bapak Pada tahun kelima ini gimana pak Tahun kelima pasti tahun sekarang lah ya Tahun politik juga kan Iya Menurut-menurutnya ya Jogara aman Rakyat juga bisa Menikmati hidup Sayang nafkah Masing-masing Tidak ada hura-hura Terus tahun 2019 nanti Bapak nyoblosnya siapa Konsisten bapak nih Konsisten loh Nah untuk memilih presiden Konsisten apa enggak nih Konsisten Harus Bagaimana Terus punya prinsip pak Orang hidupnya harus punya prinsip Kalau kita Jalan Jadi 2019 bagaimana Tetap pak Cokowi Matap Cokowi pak Wah Ini pakai Perupuk ya pak ya Perupuk Terus Sudah jadi ini ya Sudah Mas seneng gak ngeliat pak Cokowi Naik motor Udah itu Pake sepatu gaya Anak muda Gak masalah Beneran nih pak Ini Kalau ketopak nih Aslinya dari Tegal Bukan Betawi pak Tegal pak Oke selamat menikmati Gado-gadonya ya Ini lah ketoprak Asli Betawi Eh salah Asli Tegal Ya lengkap ada Bikunnya Oke Bumbu kacang Dan tentu saja Kerupuk Mantap Gerti